BSE 2013 SD kelas 6 Tema 1.2 Selamatkan Makhluk Hidup Revisi 2018 Pembelajaran 4 Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut. Tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk enam orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, tiga orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar sembilan orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo? Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perbaiki jawabanmu pabila dibutuhkan, kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Carilah tiga contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai. Dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelompokmu dan serahkan tulisanmu kepada gurumu. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram berikut. Tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa empat kardus berisi dua ikan dan empat kardus berisi tiga ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap apa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila keempat dari Pancasila? Perhatikan lingkunganmu. Apakah ada contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang perlu kamu contoh? Sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. BSE 2013 SD kelas 6 tema 1.2 Selamatkan Makhluk Hidup Revisi 2018 Pembelajaran 5 Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan saksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Bruni Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan tiga sedunia. Dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi, ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, koprak, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat lausah hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu. Terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Foto di atas adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2 kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengutak-atik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah. Satu majalah anak. Ayo, bantu Adit mengerjakan soalnya. A. Gunakanlah angka-angka 3, 4, 6, dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung pabila diperlukan. Berapakah hasil operasi hitung? Tukarlah jawabanmu dengan jawaban temanmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. B. Buatlah satu soal dengan angka yang berbeda. Berikan soalmu kepada dua orang temanmu dan minta mereka untuk menjawabnya. Setelah belajar hari ini, renungkan hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Jelaskan. Lauk apa yang sering kamu makan di rumah? Bersama orang tuamu, buatlah menu makan keluargamu dengan memasukkan lauk di dalamnya. Kamu bisa membuatnya untuk satu minggu. Bandingkan menu mu dengan menu temanmu. B.S. 2013 SD kelas 6 tema 1.2 Selamatkan Makhluk Hidup Revisi 2018 Pembelajaran 6 Kamu sudah belajar tentang hewan selama satu minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar, dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kamu akan bermain memukul bola. Ayo, pelajari caranya dan berlatih di luar bersama teman dan gurumu. Cara memukul bola 1. Badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka. 2. Pandangan ke arah datangnya bola. 3. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila kidal, pemukul dipegang tangan kiri. 4. Kayu pemukul berada di atas bahu. 5. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Taukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam satu tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Gurumu akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulanmu harus ditulis dengan menggunakan cosa kata baku. Simaklah gurumu dengan saksama. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Jawablah pertanyaan berikut dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Pahami Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup. 5. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. 6. Bersikap adil. 7. Menghormati hak-hak orang lain. 8. Suka memberi pertolongan. 9. Tidak boros. 10. Tidak bergaya hidup mewah. 11. Tidak merugikan kepentingan orang lain. 11. Suka bekerja keras. 12. Dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. 12. Carilah tiga contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai. 13. Sila kelima Pancasila. 14. Carilah tiga contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai. 15. Sila kelima Pancasila. 15. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 16. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? 17. Bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis hewan? 17. Amatilah sekitarmu terkait pengamalan sila kelima Pancasila. 18. Hal baik apa yang dapat kamu contoh? 19. Prometah tiga ketiga ketiga. 19. Anak Tuhan еще Deckung-kan. 20. Anak Tuhan. 20. Anak Tuhan buat yang lebih baikbrahim zarah meren-kan. Terima kasih.